Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kita panjatkan kuja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Dengan kelimpahan rahmat dan detayatnya Kita selalu mendapatkan rezeki yang baik Kehidupan yang baik Serta kesehatan dan jurusan selalu yang kita dapatkan sampai dengan hari ini Serta sholawatin salam kita aturkan kepada dunjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang akan selalu kita nantikan syafaat dari beliau hingga akhir jamat Amin Saudara-saudaraku sekalian Disini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan Dari suratul al-fatihah Yang merupakan surat pembuka dalam Al-Quran Yang selalu kita baca ketika kita melaksanakan ibadah sholat Baik itu wajib Baik itu sholat semua Surat al-fatihah disebutkan umul Quran ataupun umul kitab Karena surat ini mencakup seluruh-seluruh tujuan-tujuan agama Keutamaan yang lainnya adalah Dengan membaca suratul al-fatihah Bisa kita jadikan sarana untuk menyebutkan penyakit yang disebut dengan syafa Dalam kitab Al-Fatihah Ayat Quraniyah karya Syed Muhammad SAW Dijelaskan bahwa Abdul Malik bin Umar Katakan Artinya surat yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu Kencita tersebut adalah surat al-fatihah Kalau subhanahu wa ta'ala juga menegaskan Bahwa Al-Quran adalah obat bagi berbagai macam penyakit Dalam firmannya Yang artinya adalah kami turunkan dari Al-Quran Sesuatu yang menjadi penawar ataupun obat Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zolim Selain daripada kerugian Keutamaan surat al-fatihah yang lainnya adalah menjadi syarat syah dan tindaknya sholat seseorang Karena surat ini adalah suatu rukun dari sholat Sehingga tidak ada sholat seseorang tanpa adanya Al-Fatihah Rasulullah pernah bersabda yang artinya tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surat Al-Fatihah Keistimewaan yang lainnya Al-Fatihah disebut surah yang mulia Karena kita selalu mengulang-ulang tujuh ayat yang dalam Al-Fatihah Dalam waktu sholat ataupun dalam melaksanakan ibadah-ibadah lainnya Demikianlah beberapa keutamaan membaca Al-Fatihah yang bisa saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!